Guys, dari Rooftop Villa Saujana Di Desa Ngardo Gondo Tempat di belakang saya ini adalah Resort Purobudur Kemudian di sebelah sana itu adalah Purobudur itu sendiri Agak berkabut sehingga tidak kelihatan setupanya Saya ingin berbagi sedikit insight terkait dengan Dunning & Kruger Efek Apa itu Dunning & Kruger Efek? Nah, memicunya teman-teman yang membuat saya membawakan, membuat videonya itu adalah saat saya dan sepupu saya diskusi kemarin Lalu dia bertanya mengapa orang atau seseorang pemula dalam apapun Baik itu dalam pengetahuan, baik dalam seorang pengusaha yang baru pemula misalnya Orang kaya baru misalnya Itu suka sok-sok begitu Percaya dirinya tinggi sekali Sekarang kan dia punya segalanya atau mengetahui segalanya dan orang lain tidak paham apa-apa Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini fenomena ini sudah dijelaskan oleh para pakar Yaitu oleh David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University di Newark di Amerika Serikat Nah, ini pemicunya itu adalah seorang perampok ya Perampok ini namanya MacArthur Wheeler Itu di tanggal 19 Mei tahun 1995 Jadi, si Wheeler ini merampok bank Dan dia percaya bahwa kalau dia menggosok jus limun di mukanya Maka dia tidak akan terlihat di kamera Karena waktu dia menggosok limun ini di kertas Limunnya tidak kelihatan Dia percaya itu Nah, karena itu sudah dia pergi rampok bank Dan besok paginya Dia Waktu diperiksa wajahnya kelihatan di kamera Malamnya dia ditangkap oleh polisi Sehingga Si David David dan Justin ini Kemudian Meneliti Mereka ini pakar psikologi Meneliti perilaku semacam ini Mereka tiba pada kesimpulan bahwa orang pemula itu Tingkat kepercayaannya itu Pemula dalam banyak hal itu Sangat amat tinggi Sementara orang-orang yang baru beberapa tahapan Itu justru kehilangan kepercayaan Bahkan kepercayanya sangat kecil ya Jadi dia mereka membagi ya Naik turunnya Kepercayaan orang itu Dalam suatu profesi tertentu Pada ke dalam 4 tahapan Jadi orang yang baru Itu disebut Unconscious incompetency Yaitu bahwa orang ini Dia tidak sadar Apa yang dia tidak tahu Ya Dia tidak sadar apa yang dia tidak tahu Mungkin dia tahu sedikit Tapi dia tidak sadar bahwa Yang tidak tahu itu jauh lebih banyak Dia tidak tahu bahwa misalnya Ada orang jauh lebih kaya dari dia Sehingga mereka sok-sok So off ya Ini kita biasa jumpa di orang-orang kaya baru Nah setelah dia mulai Menggeluti profesi ini Mulai baca-baca Dia sadar sedikit Tentang ketidaktahuannya Jadi unconscious incompetency Nah ini dia berarti Dia sudah mulai hilang Kepercayanya Dia sudah tidak percaya diri Bisa nyerah dia sebetulnya Wah Ternyata saya tidak tahu Apa ini Apalagi kalau dia mulai baca Mulai jalami lebih jauh Ya Profesinya ini Disebut dengan Conscious competency Dia mau sadar apa yang dia tahu Oh sesungguhnya yang saya tahu Itu sedikit sekali Itu Itu sudah level-level Dia sudah mulai Memperoleh sedikit kepercayaan diri ya Kalau dia sudah mulai Dalami lebih jauh Jadi awalnya Kepercayaan dirinya itu sangat tinggi Kemudian mulai putus asa Kemudian mulai meraih kembali Kompetensinya Lalu kemudian kepercayaan dirinya Barulah level keempat itu adalah Unconscious competency Jadi Dia sudah menguasai sekali ya Profesinya Atau bidang ilmu yang dikuluti Sehingga Sudah di luar otak lah Kita bilang di luar otak Sehingga disebut Unconscious competency Jadi kemampuan dia itu Sudah di luar Dia tidak apa Itu sudah Sudah naluri ya Dia Dia hidup dengan itu Tanpa berpikir pun Dia sudah tahu Dia sudah dalami pengetahuan itu Ya sudah mendara daging Ya Itu Level yang paling tinggi Yang dari sini kemudian Menuju kepada Apa yang kita sebut Kalau dalam Dunia pengetahuan Itu suhu Ya Seorang suhu Jadi inilah alasan Mengapa teman-teman Seorang pemula itu Tingkat kepercayaan dirinya itu Jauh lebih tinggi Daripada Orang lain Yang sudah mengguluti Suatu bidang ilmu Atau profesi Untuk beberapa waktu Tapi mereka belum jadi pakar Ya Orang pemula ini Sangat percaya diri Menganggap Bahkan menganggap Orang lain Itu tidak tahu Sehingga Dia juga ini Biasanya mendapat Dukungan Dari banyak orang Nah ini bukan hanya Di dunia akademis Bukan hanya dalam Akumulasi penyatuan Tapi misalnya dalam Politik pun demikian Kita bisa Melihat mengapa Banyak politisi Yang senior itu Misalnya Gagal Bahkan banyak Memilih untuk tidak mencolokkan diri Sementara Banyak pemula yang Justru sukses Karena itu tadi Kepercayaan diri mereka itu tinggi Cukup dengan bermodalkan Uang katakanlah Itu mereka sudah Berpikir bahwa Mereka akan Memuasai lapangan Dan saat mereka cowok Ternyata itu efektif Bisa Sementara mereka yang Sudah menggelutinya Beberapa waktu itu Merasa bahwa Uang bukan segalanya Masih ada lagi Banyak aspek Dan itu membuat mereka Kadang ragu-ragu Sehingga kemudian Tidak berani untuk Mencolokkan diri Misalnya Ataupun kemudian Tidak terpilih Ya karena Mereka berpikir Banyak aspek ya Selain untung rugi ya Itu dipikir Ulang-ulang Sementara Pemula itu Tidak banyak pikir Sehingga Akibatnya Banyak yang gila Misalnya kan Kalau tidak terpilih Itu gila ya Itu teman-teman Itu yang disebut Dengan Dunning And Kruger Efek ya Jadi efek yang menjelaskan Naik turunnya Tingkat kepercayaan Seseorang Yang tentu Akan mempengaruhi Perlaku dia Cara dia bereaksi Dengan orang lain Cara dia menanggapi Kehidupan sosial Dia berkomunikasi Dengan orang lain Juga termasuk Dalam akumulasi Pengetahuan Dan Dan kekayaan Dimana Kita tahu bahwa Seorang pemula itu Jauh lebih percaya diri Daripada orang Yang sudah Mengguluti Suatu profesi Atau pekerjaan Untuk beberapa waktu Sebelum Dia nanti Menjadi Benar-benar Seorang pakar Atau Ya kalau Seorang pengusaha Pengusaha sukses lah Yang tetap Berendah hati Ya Jadi Itulah alasan Mengapa Seorang pengusaha New Chris Rich itu Kita gampang sekali deteksi Sementara orang kaya Benaran itu Susah Kita tidak tahu Mereka biasanya Diam-diam saja Kalau mereka ada di mana Itu tidak ketahuan Kalau mereka orang kaya Sementara New Chris Rich itu Biasanya Rich New Chris Rich itu Biasanya Ribut ya Dimana-mana Itu gampang kita deteksi Oh ini ada orang kaya baru Misalnya Ya Demikian teman-teman Sedikit insight Sambil menikmati liburan Di Berobudur Kawasan Berobudur ini Semoga teman-teman Dimanapun berada Bersama keluarga Bisa Menikmati liburan Sekaligus Merayakan Hidrul Fitri Hari kedua Terima kasih Selamat siang Untuk kita semua Terima kasih